Barada E. Bela Brigadir J soal tudingan pelecehan di Magelang, keterangan Susi banyak bohongnya. Barada Richard Eliezer alias Barada E. menyatakan Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo banyak berbohong saat menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Menurut Barada E., pernyataan Susi soal adanya dugaan pelecehan seksual di rumah Ferdi Sambo Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 4 Juli tahun 2022, dipastikan tidak benar. Sebab, dia juga berada di tempat tersebut. Dijelaskan Barada E., insiden pelecehan seksual yang dimaksudkan yaitu saat Brigadir J disebut mengangkat Putri Chandrawati. Padahal, rekannya itu tidak sempat mengangkat Putri Chandrawati. Barada E. mengaku dirinya tidak tahu alasan Putri meminta bantuan untuk mengangkatnya ke kamar lantai 2. Hanya saja, saat itu dirinya diajak Brigadir J untuk membantu mengangkat Putri. Ia menuturkan bahwa dirinya sempat menawarkan diri untuk membopong Putri ke kamar lantai 2. Namun saat itu ditolak, sehingga Susi bersama Kuat Maruf yang membawa Putri ke kamar. Sementara itu, kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Barada E., Rony Talapesi merasa marah dengan ketarangan asisten rumah tangga, Art Ferdi Sambo, Susi yang berbohong dalam persidangan. Atas hal itu, Rony meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan untuk menjatuhkan pidana kepada Susi. Mendengar penjelasan itu, Rony lantas mengeluarkan suara yang tinggi dan meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Susi. Mendengar pernyataan itu, Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa memberikan respons, kata Hakim Wahyu. Nantia permintaan dari tim kuasa hukum Eliezer itu akan dicatat dan dipertimbangkan. Diberitakan, anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Morgan Siman Juntak menyerukan kalau asisten rumah tangga Ferdi Sambo yakni Susi untuk dihadirkan sebagai saksi di tiap sidang. Hal itu didasari karena Majelis Hakim menilai keterangan Susi selalu berbelit bahkan dinilai berbohong karena berbeda dengan berita acara pemeriksaan. Keterangan Susi dinilai penting karena dia merupakan satu-satunya saksi yang berada di rumah Majelang saat adanya skenario pelecehan seksual Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Keputri Chandrawati. Atas hal itu, nantinya pernyataan dari Susi akan terus diuji di dalam persidangan dengan mekanisme menghadirkannya di tiap persidangan. Terima kasih telah menonton!